Halo, masih bersama Mbak Tiri yang ada di Australia yang punya segudang cerita Pada waktu jam setengah tujuh malam Jalan kaki untuk bertemu dengan subscriber yang ada di kotaku Jadi ceritanya itu, kita itu bertemu di restoran Korea Jadi malam-malam ini itu sekitar Kalau jalan kaki santai sekitar 10-15 menit ya Jadi ini situasi di malam hari di kotaku Yang sangat dingin ini Dan tidak banyak sekali orang yang keluar Dan kendaraannya juga tidak terlalu banyak Jadi situasinya seperti ini ya teman-teman Kalau di kotaku ya Daerah ini terkenal sekali Kalau menyebut kotaku Biasanya itu di daerah Surverse Paradise ini Ini itu biasanya banyak sekali wisatawan datang Dan teman-teman di kotaku lagi banyak yang tutup toko-tokonya Dan situasinya seperti ini Biasanya itu rame sekali Dan semuanya kembali normal ya Karena kalau tidak kembali normal untuk kotaku ini kasihan Karena kotaku ini merupakan daya tarik wisatawan ya teman-teman Dekat sekali dengan pantai-teman Sungai, danau, dan banyak lagi Di sini itu Biasanya itu kalau kalian lihat Di sepanjang jalan ini itu Ini banyak terdapat toko-toko Nah sekarang Saatnya aku itu bertemu dengan subscriberku Kita makan barbeki Korea Yang kita pesan ini halal ya Jadi semuanya itu sapi Jadi kita mulai mencoba ini Jadi kita bertiga ada di sini Nah teman-teman Ini itu brisket ya Daging sapi brisket Jadi nantinya pada waktu kita panggang Terus ada nasi Terus ada side dishnya seperti ini Ada kimchi Terus banyak lagi ya Ada sayur-sayur juga Terus nanti kita itu akan pesan You beef ya Jadi di sini ya Jadi kalian pasti tahu ya Kalau daging-daging panggang ini Itu identik sekali dengan Barbekiu-barbekiu Korea Pernah musim dingin ini Jadi sehingga Harga sayur-sayur mayur Di tempatku ini naik tinggi Ada selada Terus ada ubi Ada Bawang bombay Paprika Seperti itu ya Nah teman-teman Sepertinya tidak hanya Di musim dingin Tetapi kali ini itu Dirasakan semua Masyarakat yang ada di Australia Karena Banyak sekali Kenaikan Pada daging Pada Sayur-mayur Jadi Sepertinya Kondisinya rata ya Kalau dimanapun berada ya Selain bensin Dia ada kenaikan itu Sekitar 42% Dari harga normal Jadi semoga kita berdoa Untuk kembali Ke Normal ya Karena Situasinya Belum bagus Nah ini sup ya Ini sup tahu Dimana itu Kita pilih yang seafood Ini ada aneka seafood Ada tahu Daun bawang Dan di sini itu Dimasukkan potongan timun Nah Kita pilih yang pedas ya Jadi nanti Kalau misalnya kita makan Ada gergetnya Nah teman-teman Satu persatu Sudah kita coba Kita mencoba Tiga daging Yaitu Tetap Daging sapi Tadi yang pertama Itu adalah brisket Terus kita Ada wagyu Dan ada juga Potongan-potongannya Seperti ini Untuk barbecue Di kotaku ini Tidak murah ya Karena Kondisinya Daging itu Sudah naik 42% Dari harga semula Jadi inilah Ceritaku Nah hari berikutnya Ini kembali lagi Nanti kita akan Belanja sayur Dan kita kembali Ke dapur kecilnya Mbak Tire Karena Mbak Tire itu Lagi bikin Yang namanya 30 paket Bakso malang Jadi nanti Kita akan makan Bakso dingin-dingin Seperti ini Bersama teman-temannya Mbak Tire ya Dan teman-teman Disini itu Kita akan Pergi Ke satu Sualayan Untuk membeli Beberapa sayuran Dan Mbak Tire Nanti Pengennya itu Makan penyetan Terong Tempe goreng Ikan goreng Seperti itu Jadi Jangan di skip dulu ya Ceritanya Mbak Tire ini ya Walaupun Ceritanya Mulai awal Sampai nanti Akhir itu Seperti biasa ya Bagaimana Keseruan Mbak Tire Untuk sharing Dan cerita ini Semoga kalian Tidak Ngantuk Dengar ceritaku Kurang lebih Sekitar 10-15 menit Dari rumahku Kita akan Kesualayan dulu Disini itu Diseberang Sebelah kanan Di tengah-tengah ini Kita ada Trem ya Dan ini Nantinya itu Akan menghubungkan Satu titik Ke titik Yang lainnya Jadi inilah Akomodasi juga Yang ada Di kotaku Selain ada Bus Dan ada Trem ini Teman-teman Ini sangat Membantu Sekali Jadi di kotaku Itu Tidak ada Gojek Tidak ada Bejak Tidak ada Bemol Tidak ada Kol Dan Mikrolet Jadi Akomodasinya Seperti ini Jadi Sekarang Ada lagi Satu Yaitu Melewati sungai Tetapi Tidak ke daerah Yang seperti Ini ya Ketempat swalayan Yang aku tuju Jadi Kalau melalui sungai Dia hanya puter Aja di daerah Tertentu Yang ada Ini ya Seperti pelabuhan Kecil Gitu Ceritanya Nanti Kapan Kita Ini ya Kita akan Pergi Untuk Akomodasi Yang sungai Jadi nanti Aku dan Suamiku Akan pergi Dan akan Aku Videokan Semoga Bisa Terjadi Nah Ini hampir Sampai Teman-teman Jadi Disini Nanti Aku akan Melihat Situasi Dan Kondisi Bagaimana Keseruannya Sayur-mayur Nah Disini Ada Brokoli Dan Disini Brokolinya Sebetulnya Bermacam-macam Warna Ada Orange Ada Kuning Terus Ada Ungu Dan Brongkul Seperti Biasa Sekarang Sudah pulang Rumah Terongnya Dicuci Dibela-bela Seperti ini Terus Dikoreng Nah Nantinya Ini Dipenyet Sama Sambal Pedo Bisa-bela Bisa-bisa Menghabiskan Nasi Sepakul Ceritani Semuanya Tak tepungi Ada Tahu Tepung Ada Tempe Tepung Terus Ada Dadar Jagung Nah Sekarang Ini Ada Yang namanya Ikan Makarel Nah Ikan Makarel Ini Nanti Aku Tepungi Juga Dan Aku Goreng Terus Kepinginnya Itu Goreng Telur Jeblok Pokoknya Di Di udara Yang dingin-dingin Ini Selalu ada Ada ide Yang bikin Ini ya Bikin Perutnya Itu Biar gak Keroncongan Itu Luar biasa Nah Saatnya Goreng Ikannya Setelah Goreng Ikan Sudah Selesai Baru Nanti Terakhirnya Itu Goreng Telur Dan Samble Kayak Gini Samble Ini Itu Ada Cuminya Dan Aku Juga Punya Samble Pedok Jadi Kalau Ini Lumayan Pedos Itu Sampai Sampai Kayak Mulut Tetanggaku Nah Kalau Yang Ini Pasti Kalian Tau Ya Keropok Tahu Walik Ini Saja Sekarang Sudah Ditata Ada Samble Terus Ada Tahu Tempe Sebenarnya Terong Tadi Itu Mau Tak Tunjukkan Kembali Masih Dipenyet Busan Labu Siam Ini Waduh Pokoknya Menggagalkan Segala Cara Untuk Diet Nah Sekarang Teman-teman Video Sebelumnya Ini Kan Sudah Bikin Bakso Malangan Nah Sekarang Itu Meracik Meracik Seperti Ini Jadi Nanti Itu Aku Bungkus Bungkus Mulai Dari Ini Apa Namanya Bikin Siomai Terus Disini Itu Bikin Gorengan Juga Pokoknya Aku Itu Pingin Yang Terbaik Seperti Yang Ada Di Kotaku Untuk Teman-temanku Tercinta Yang Ada Disini Sangat Penuh Sekali Disini Ada Bakso Isi Telur Dan Disini Ada Bakso Kecil Seperti Ini Gorengan Tahu Kempos Tahu Putih Dan Semuanya Sudah Aku Siapkan Nanti Di Hari Sabtu Nanti Aku Akan Bikin Ini Ya Makan Bersama Teman-teman Wis Pokoknya Sudah Aku Jadikan Satu Plastik Satu Plastik Seperti Ini Sambal Tomat Semua Sudah Masuk Semua Disini Pokoknya Yang Suka Kecap Ya Monggo Sudah Aku Sediakan Kecap Manis Disini Semuanya Sudah Aku Jadikan Satu Seperti Ini Nanti Tinggal Pada Waktu Di Ini Hari Sabtu Nanti Tinggal Direbus Ya Tinggal Direbus Dan Dihangatkan Sama Kuahnya Dan Nanti Itu Dimakan Panas Panas Nah Untuk Gorengan Teman-teman Kalian Tau Kan Ini Perpaduan Antara Mie Mie Rebus Daun Bawang Dan Adonan Bakso Jadi Disini Itu Kalau Di Kotaku Ini Ini Pasti Ada Biasanya Dijadikan Satu Dimasukkan Kedalam Kulit Pangsit Jadi Biasanya Itu Dibikin Gorengan Mekro Atau Bunga Dimasukkan Kegorengan Panjang Karena Ini Tidak Memakai Kulit Pangsit Jadi Aku Gunduli Seperti Ini Saja Dan Digoreng Sate-satenya Teman-teman Ada Sate Kekil Ada Sate Bakso Bakso Ayam Wispoko Dilingkapkan Semoga Teman-teman Yang Makan Bakso Malangan Ini Mereka Suka Dan Mereka Merasa Seperti Di Indonesia Saatnya Dicoba Dulu Aku Tuh Pingin Coba Bagaimana Isinya Telur Terus Ada Kekil Baksu Kecil Seperti Ini Pingin Bikin Bakso Ini Yang Isinya Itu Puedes Pedes Tetapi Teman-temanku Yang disini Untuk Kepedasannya Sudah Menurun Kalau Biasanya Kalau di Indonesia Suka Pedas Sekali Karena disini Kita Daya Daya Pedasnya Levelnya Sudah Menurun Misalnya Sekarang Paling Pedas Level 3 Pelaku Buka Bakso Telurnya Seperti Ini Dimakan Bersama Kekil Tahu Coklat Tahu Putih Diberi Sambal Jadinya Itu Inilah Bakso 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 Teri Terima kasih Teman-teman Yang selalu Mendukung Bakso Atau Mendukung Catatan Nat-Nat Australia Kita Sama Biasanya Kalau Dicatatan Nat-Nat Australia Saya Dipanggil Mbak Nat-Nat Tapi Kalau Disini Saya Dipanggil Mbak Teri Karena Namanya Itu Sama Semoga Kalian Suka Dengan Cerita-ceritaku Aku Sharing Kepada Kalian Semuanya Jangan Lupa Kalau Suka Di Like Di Comment Dan Di Share Karena Disini Nanti Aku Ceritanya Masih Panjang Lebar Teman Aku Bikin Yang Namanya Kek Pandan Dan Satu Lagi Kek Yang Ada Kejunya Ini Resepnya Saya Dikasih Oleh Teman Saya Terima Kasih Untuk Mbak Eka Yulianti Yang Ada Di Surabaya Teman Saya Ngobrol Dan Disini Sudah Dipraktekan Sudah Dibagi Bagi Kepada Teman Temanku Yang Ada Disini Ini Kek Pandan Sama Kek Keju Ini Resep Jadul Terima kasih Sudah Dipraktekan Rasanya Luar Biasa Pada Waktu Aku Datang Ke Mantan Mantan Yang Ada Di Di Daerah Aku Terus Kita Kadang Itu Kalau Pulang Dikasih Bungkusan Seperti Ini Ini Sengaja Aku Kasih Keju Edam Jadi Rasanya Itu Biar Ada Yang Savery Dan Ada Yang Betul Manis Sudah Jadi Dan Tinggal Dipotong Potong Tinggal Dibawa Untuk Dibagikan Ke Teman Temanku Sayang Selalu Dari Mbak Tire Yang Ada Di Australia Selalu Berpikiran Positif Dan Selalu Penuh Cinta Terima Kasih Selamat Siang Dan Sampai Berjumpa Kembali Di Video Videoku Selanjutnya Jangan Lupa Loh Datang Kembali Aku Akan Datang Mengunjungi Kalian Gitu Saja Ya Yuk Sudah Selesai Terima Kasih Loh Ya Bye Bye Bye